Pemirsa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hari ini meninjau tempat kejadian perkara penembakan yang menewaskan Brigadir Joshua di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Seladan. Tinjauan dilakukan untuk melengkapi penyelidikan peristiwa penembakan Verdi Sambo terhadap ajudannya Brigadir Joshua. Pemeriksaan akan dilakukan bersama tim dari Laboratorium Forensik Polri dengan mengecek tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Joshua. Dalam kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Joshua, Komnas HAM mengakui telah menemukan adanya indikasi kuat terjadinya pelanggaran HAM. Dari hasil penyelidikan, penyidikan maksud kami dan fakta yang terungkap, Komnas HAM mengakui adanya upaya penghambatan penegakan hukum yang dilakukan sejumlah pihak. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM menyebut tidak menemukan adanya indikasi penganyayaan terkait tewasnya Brigadir Joshua di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Berikut pernyataan Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Habsara. Yang kedua terkait dengan penganyayaan gitu ya, jadi kami tidak menemukan indikasi itu, tidak menemukan indikasi terkait penganyayaan. Jadi ini tentu saja didasarkan pada keterangan yang ada di Komnas, bukti-bukti yang ada, plus juga dari soal kerangka waktunya. Kerangka waktu artinya dari CCTV, rekaman CCTV ini, itu yang kemudian indikasi soal penyiksaan itu menjadi sangat kecil. Berarti hanya luka tembak gitu Pak? Ya, dari keterangan itu memang luka tembak saja. Untuk tindakan penganyayaan tidak ada? Indikasi penganyayaan atau penyiksaan tidak ada. Pemirsa terkait perkembangan kasus kematian Brigadir Joshua, kita telah terhubung dengan Camar Haenda di Baris Kempoli, Jakarta. Selamat malam Camar, ada informasi terbaru apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, baik selamat malam April dan juga apa bisa informasi terbaru. Memang tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat kami mendapatkan informasi dari sejumlah rekan media yang ada di sini dan sudah dikonfirmasi langsung oleh Humas bahwasannya untuk dari Komnas HAM ini sudah datang sekiranya pukul 15.00 waktu Indonesia Barat memang tanpa diketahui media dan tadi juga kami sudah bertanya apakah yang datang ini merupakan dari penyidik ataupun juga ada sejumlah asesmen yang dilakukan. Ini informasi yang kami dapat tidak jelas siapa saja yang datang kemudian juga ada berapa orang dan agenda detail dari pemeriksaan terkait dengan Barada E pada hari ini yang mana ini merupakan pemeriksaan kedua setelah pada pekan lalu ini sempat ditunda dikarenakan masih menunggu dari asesmen LPSK terkait dengan Barada E yang menunjukkan Justice Collaborator yang saat ini sudah diamini ataupun juga sudah diterima. Kemudian juga untuk agenda hari ini selain dari pemeriksaan Barada E di Baris Krim Polri juga Komnas HAM ini pemeriksaannya ada pada TKP Irjen Polri Sampo di rumahnya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan dan hingga dengan saat ini kami masih menunggu nantinya informasi ataupun temuan-temuan yang didapat yang nantinya akan digabungkan untuk pemeriksaan di dua tempat yakni di Paras Krim dan juga di TKP di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Sementara untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan utamanya yang ada di TKP ini untuk mengecek apakah adanya obstruction of justice ataupun sejumlah upaya untuk penghambatan dari penegakan hukum yang dilakukan. Dan apabila hal ini terbukti maka tidak menutup kemungkinan bahwa sejumlah pihak yang berkaitan dan juga terlibat dalam pembunuhan Brigadir J ini akan dikenakan pasal dari pelanggaran HAM. Kemudian kuasa hukum Baradae tadi sekitar pukul 2 siang juga sudah datang dan menyampaikan bahwasannya Baradae tidak berniat buruk ataupun berniat jahat untuk menembak Brigadir J yang mana untuk penembakan sendiri tentunya diinisiasi oleh dalang utamanya yakni Irjen Paul Verdi Sambo. Kemudian juga penyampaian dari Roni Talapesi selaku kuasa hukum terbaru dari Brigadir J juga menyebutkan bahwasannya ini akan mengajukan ahli psikologi untuk kepada Baradae yang mana memang belum jelas apakah ini untuk mengecek dari psikologis dari Baradae setelah ditirapkan sebagai tersangka atau hal ini dilakukan guna untuk melengkapi BAP. Kemudian untuk apresiasi dari LPSK sendiri sudah disampaikan oleh Roni Talapesi yang mana ini sangat menghargai dari gastris kolaborator yang dilakukan kepada Baradae. Sementara demikian April kembali ke Anda di studio. Baik terima kasih Jamar Haenda selamat bertugas kembali. Pemirsa membahas lebih jauh peran istri dalam skenario Verdi Sambo kita masih bersama Prof. Suparja Amat dan sudah bergabung melalui Zoom Komjen Paul Purnawirawan Susno Duwaji, mantan kabar ekstrim dan Pak Hasto Atmojo Suroyo, ketua LPSK. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di MNC News Prime. Saya ingin ke Pak Hasto terlebih dahulu, Pak Hasto LPSK menolak permohonan perlindungan Putri Chandrawati Istri Verdi Sambo lantaran menilai adanya sejumlah kejanggalan. Lalu hal-hal janggal apa yang ditemukan pihak LPSK, Pak? Ya, sejak awal memang permohonan ini kami nilai janggal ya. Jadi pada tanggal 13 itu kan Baradae mengajukan permohonan. Kemudian tanggal 14 itu ada permohonan dari Ibu P yang mengajukan permohonan. Tetapi ada juga LP dari kepolisian itu yang bertanggal sama, eh tentang hal yang sama LP-nya tetapi tanggalnya beda, itu tanggal 8 dan tanggal 9 sebelum mereka mengajukan permohonan ini. Ini sesuatu yang aneh. Jadi kami menilai kita perlu menggali lah lebih dalam tentang itu. Oleh karena itu barangkali kalau terkesan kami ini lamban ya itu karena upaya kami untuk memahami persoalan yang sebenarnya bagaimana. Sayangnya dengan Ibu P ini tidak bisa dilakukan permintaan keterangan secara baik. Dua kali kita bertemu langsung dan beberapa kali surat dilayangkan tapi tetap tidak bisa mendapatkan keterangan yang kita perlukan. Oleh karena itu meskipun kita sudah mencoba perpanjang waktu supaya Ibu P ini bisa memberikan keterangan ternyata belum juga bisa mendapatkan keterangan sampai akhirnya kemudian diputuskan oleh pihak kepolisian bahwa kasusnya ini dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana yang dilaporkan oleh Ibu P ini. Oleh karena itu ya kemudian kita mau tidak mau harus menghentikan upaya untuk menggali informasi lebih lanjut kepada Ibu P dan kami putuskan untuk menolak permohonan Ibu P ini. Baik, saya ke Pak Susno. Pak Susno, kalau ada laporan yang ternyata tidak ditemukan tindak pidana di dalamnya, lalu seperti apa status dari pelapor ini apakah menjadi pelapor palsu atau seperti apa Pak Susno? Pertama, dengan tidak ditemukannya tindak pidana yang dilaporkan sebagai tersangka adalah Brigader Joshua Huta Barat berarti nama Brigader Joshua Huta Barat sudah pulih di sini. Dia bukan tersangka harus dipulihkan nama baiknya. Yang kedua, timbul pertanyaan untuk yang melaporkan ini apa statusnya? Syukurlah, KUMNAS HAM sudah menolak. Apa namanya? LPSK sudah menolak. Selamat ulang tahun ke-14, Pak. Kemudian, bagaimana statusnya Ibu Putri ini? Saya tidak singkat Ibu P ya, karena dia belum jelas tersangkanya ya. Tapi Ibu Putri, bagaimana statusnya? Statusnya ada banyak ya. Tadi, kalau laporannya itu palsu, dia bisa kena pidana tentang laporan palsu. Tapi kalau laporan palsu itu merupakan bagian skenario yang dibuat oleh suaminya, yaitu FS, untuk menutupi peristiwa pembunuhan, maka dia terlibat di dalam upaya. Paling tidak, yaitu menghambat jalannya penyidikan. Bisa juga dia terlibat dalam peristiwa pembunuhan ini. Nah, makanya, makin dia tidak mau ngomong, makin dia tidak mau memberikan keterangan, maka posisi dia makin kejepit. Sebaiknya, dia memberikan keterangan. Kalau seandainya pengaruh bahwa dia ada dalam tekanan psikologis, trauma, dan sebagainya. Kan ada pesiater Polri. Saya yakin Polri mungkin karena masih terlalu sibuk, mungkin next penyidik atau timsus akan mendatangkan pesiater khusus dari Dinas Psikologi Mabis Polri untuk menyatakan dia layak secara kejiwaan, dan juga akan mendatangkan dokter untuk memeriksa bahwa dia layak dari segi kesehatan. Kalau dua-duanya layak, maka dia masih tidak mau memberikan keterangan dengan alasan malu, malunya tidak dijelaskan apa, maka dia ini makin kuat dugaan bahwa ibu putri ini terlibat di dalam upaya minimal menghalangi jalannya pemeriksaan atau ikut di dalam bagian membuat skenario menutupi kejahatan ini atau bisa juga dia sebagai bagian dari perencanaan dari awal tergantung nanti hasil pemeriksaan dan keterangan saksi. Jadi makin dia tidak mau memberi keterangan, makin rugi. Terima kasih Pak Astau. Selamat untuk LPSK yang telah memberikan perlindungan. Baik Pak Susno, kalau tadi disebutkan bahwa ibu putri ini ya harusnya diperiksa oleh tim psikologi dan juga tim ahli dari pihak kepolisian. Butuh berapa lama sih sebenarnya sampai akhirnya tim ini memeriksa ibu putri? Apakah memakan waktu selama ini Pak Susno? Saya kira kalau dari tinjau dari segi penyidik ya harusnya-harusnya. Karena saya hanya bisa meninjau dari itu, saya bukan ahli psikologi. Ya tak perlu lama, panggil aja bawa aja apa namanya pesiater polisi, dibawa dinas psikologi, bawa ahli kesehatan, dokter polri, memeriksa. Kemudian kalau dipandang layak ya mau tak mau. Kalau dia tidak mau memberikan keterangan, ada kan. Misalnya dia tersangka, maka ada berita acara tersangka tidak mau diperiksa. Nah, kalau dia ditersangkakan tidak mau diperiksa, bukan berarti sulit membuktikan. Mengapa? Karena keterangan tersangka di dalam hukum pembuktian, posisinya pada nomor 5, paling buncit. Karena tersangka boleh saja berbohong, boleh saja tidak memberikan keterangan. Yang penting, ada keterangan ahli, ada keterangan saksi, ada surat, ada petunjuk. Tapi yang jelas dengan berhentinya di celidiki atau berhentinya kasus dari kekerasan seksual ini bukan tidak menutup atau menghilangkan peran Ibu Putri ya untuk dalam kasus pembunuhan Brigadier Joshua ini ya Pak Susnah? Bukan menutup, tapi justru terbuka luas kemungkinan bahwa dia adalah bagian dari skenario ini. Dan itu harus dibuktikan dengan diperiksanya Ibu Putri. Saya kembali ke Pak Prof. Suparji. Prof. Suparji, dikatakan Pak Susnah, bisa dilaporkan laporan palsu yang harus ditinggalkan oleh pihak kepolisian kalau memang betul ini tuh tidak ada tindak pidana dan mungkin bisa jadi bagian dari skenario begitu. Dari hukum pidatanya Pak Suparji, seperti apa sih prosesnya? Apakah memang harus ada pelaporan terlebih dahulu atau seharusnya bisa otomatis berjalan paralel begitu? Ya, saya kira di 2.2.0 itu unsur subyektifnya terpenuhi. Dia sebagai orang yang melaporkan. Kemudian dia membuat sebuah informasi, membuat laporan perbuatan pidana, tetapi kemudian ternyata perbuatan pidana tadi itu tidak terjadi. Sehingga kemudian dikategorikan sebagai sesuatu yang palsu. Berarti sudah melaporkan adanya peristiwa pidana pelajaran seksual, tetapi kemudian itu tidak terjadi. Maka dapat dikonstruksikan sebagai sebuah laporan palsu. Sekarang bagaimana tindak lanjutnya, apakah harus ada laporan? Tentunya, apa harus ada pengaduan? Tentunya tidak seperti itu. Tetapi bisa kemudian secara langsung karena unsur-unsurnya tadi sudah terpenuhi. Jadi dalam hal ini tentunya penyidik diharapkan lebih progresif. Sehingga kemudian ada kepastian hukum. Tidak bisa kemudian harus menunggu laporan. Padahal unsur-unsurnya itu sudah relatif terpenuhi. Meskipun memang perlu ada pembuktian, dukungan dengan alat bukti-alat bukti. Tapi sejauh ini dari apa yang telah dilakukan, itu adalah sudah cukup mendukung untuk dikonstruksikan pemenuhan pasal 220 KUHP yang dikualifikasi sebagai sebuah laporan palsu. Nah pada sisi yang lain, kalau kemudian lebih maju tadi, di 221 ini memang nanti akan debatable. Di mana diharap, dianggap sebagai menghalang-halangi, mempersukar penyidikan dan patuh penuntutan. Atau dengan kata lain, menyembunyikan orang yang akan diperiksa. Orang menyembunyikan yang akan disidik. Maka kemudian obstruction of justice. Tetapi dalam konteks yang lebih material, bahwa ada sebuah skenario proses penyidikan ini supaya tidak berjalan sebagaimana mestinya, unsur itu bisa sejauh kemudian terpenuhi. Namun demikian memang disinilah kata kuncinya bagaimana kemudian itu diperiksa yang bersangkutan. Dan tadi itu, Pak Susna mengatakan ada psikiater untuk memberikan misalnya pemeriksaan, sehat atau tidak. Tetapi yang penting lagi adalah setelah memang ternyata tidak sehat, harus ada terapinya. Sehingga kemudian nanti ya menjadi sehat. Dan tidak perlu lama-lama ya untuk melakukan hal tersebut. Tapi tidak hanya Pak Suparji, ataupun saya sendiri juga gemas begitu melihat Ibu Putri kenapa sih tidak mau mengungkapkannya, tidak mau diperiksa begitu apa. Sebenarnya prosesnya Ibu Putri ini susah mengungkapkan pendapat. Kita akan bahas bersama Pak Hasso, namun sebelum kita bahas, kita lihat terlebih dahulu. Pemirsa ini kita ada informasi breaking news berikut ini. Terima kasih. dengan TKP terus kemudian keterangan terhadap Barada E sekitar 2 jam ya. Kurang lebih sekitar 2 jam. Kami meminta keterangan Barada E. Nah, saya akan memulai dari TKP terlebih dahulu, nanti diteruskan Pak Hanam. Jadi, tadi di TKP kami memang melihat langsung begitu, bagaimana kondisi rumah dan juga apa ya, denah lah ya, konstruksi rumahnya, yang kemudian ini memang mengkonfirmasi banyak data, keterangan dan informasi yang sudah kami dapatkan selama ini. Baik dari keterangan para judan, terus kemudian dari foto-foto, maupun juga pertakapan lewat cyber, plus juga dari balistik. Itu yang kami dapat. dan kami kemudian menanyakan soal lintasan peluru, sudut peluru, terus kemudian posisi di mana Brigadir C itu ada, kemudian dalam posisi yang sudah meninggal, terus kemudian posisi juga posisi-posisi orang lain yang ada di TKP pada saat kejadian. Terus ditanyakan juga bagaimana prosesnya, artinya dari jumlah peluru yang ada yang lembus dinding, dan yang lain sebagainya, kira-kira seperti itu yang dari TKP termasuk juga mengkonfirmasi dengan hasil-hasil otopsi dari rumah sakit Polri pada saat pertama diotopsi, Brigadir C. Itu kira-kira yang dari TKP, jadi yang nanti mungkin akan diteruskan dengan hasil pemeriksaan dari Baradae di Baradae. Silahkan Pak Anam. Pak Anam saja. Terima kasih rekan-rekan semua. Tadi yang tim ke Baradae, ini ada Pak Gatot, tim penoleh Pak Gatot, minta keterangan kepada Baradae. Apa saja yang kami dalami, tentu saja memang kami berangkat dari apa yang sudah dimiliki oleh Komnasal. Baik keterangan-keterangan sebelumnya, maupun bahan-bahan yang lain. Misalnya foto, terus yang lain itu juga kita punya percakapan yang terdapat dalam bingkai cyber, jadi HP dengan HP dan sebagainya itu, tadi kami konfirmasi. Nah, apa yang kami dapat? Banyak hal yang ini semakin membuat terangnya peristiwa. Salah satu yang paling penting dalam yang apa yang kami dapatkan adalah semakin menguatnya indikasi andanya obstruction of justice. Jadi begitu. Jadi bingkai hal yang penting yang didapat oleh Komnasal, itu obstruction of justice-nya juga semakin terang-terang. Nah, itu begitu pula dengan yang tadi diterangkan oleh Pak BK. Semua hal kita uji tadi, termasuk juga terkait hal-hal yang dalam konteks Komnasal itu obstruction of justice-nya kayak apa. Jadi kita lihat beberapa posisi penting, beberapa alat penting, termasuk juga perbedaan-perbedaan gitu. Karena kami menggunakan beberapa data yang sudah kita dapatkan beberapa waktu yang lalu, terus kita cek di TKP, termasuk juga kita nganyak ke dokes, ke Inavis, ke lapor, jadi karena tiga tim itu juga menyertai kami dan langsung memberikan penjelasan, salah satu temuan yang kuat adalah indikasi atau dugaan terjadinya obstruction of justice itu semakin terang-beneran. Mungkin itu? Oh iya, yang berada-ada sudah? Jadi yang berada-ada seperti tadi juga sama, jadi indikasinya sangat kuat adanya obstruction of justice. Ya, mulai dari kisah Magel yang kita telusurin ya, mulai dari kisah Magelang, kisah Sangguling, sampai kisah di TKP. Oke, itu semua kita uji dengan satu dokumen-dokumen yang sudah kami dapat, foto-foto yang juga sudah kami dapat, apa namanya, percakapan-percakapan yang juga kami dapat. Nah, salah satu yang kita dapat dari penyandingan-penyandingan dan konfirmasi terhadap dokumen-dokumen sebelumnya, itu indikasi adanya obstruction of justice, itu semakin lama, semakin terang-beneran, semakin lama, semakin kuat. Dugaan adanya pelanggaran hak sesi manusia terkait obstruction of justice. Terima kasih. Begitu ya. Oh, sorry. Saya ini sebelum ada yang menjawab. Begini, teman-teman ini rencana ke depan. Ini pasti akan daripada ditanya duluan. Saya yang ngomong. Jadi, setelah kami melakukan peninjauan terhadap TKP dan pemerintahan pemeriksaan terhadap Barada E, beberapa hari ke depan akan menyusun, mulai menyusun laporan-laporan, terus kemudian mengidentifikasi setiap data, keterangan, informasi, disinkronkan antara satu keterangan yang didapat dari satu orang dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kemudian kelihatan mana bolong-bolongnya segala macam. Dan juga akan mencoba mulai menyusun kerangkanya, kerangka analisanya. Yang tadi Pak Anam sampaikan soal indikasi obstruction of justice, kerangka hukumnya, hukum halnya seperti apa? Bisa didetilkan atau tidak? Nah, ini yang akan ke depan kami lakukan. Bagaimana dengan Bu Putri? Nah, Bu Putri ini sekarang ini khusus untuk Bu Putri ditangani oleh teman-teman Komnas Perempuan dan juga Komisioner Komnasan, Bu Sandra Yati Muniaga. Tapi mungkin dalam beberapa hari ini tidak ada aktivitas, karena ini sebentar lagi 17 Agustus, saya kira kita sama-sama menghormati kemerdekaan Indonesia, saja kita sembari mengatur strategi bagaimana kemudian bisa meminta keterangan Bu Putri dengan baik, tanpa kemudian menjadikan Bu Putri trauma seperti yang ada sekarang ini. Jadi ke depan hanya menyusun laporan, rekomendasi, dan mencoba mencari strategi meminta keterangan dari Bu Putri. Saya kira itu ya. Terima kasih. Pak, dari Metro TV, Pak, mau nanya, apakah tadi ketika pada saat meminta keterangan dari Barada Eliezer, apakah ini ditemukan adanya indikasi atau dari pengakuan Barada Eliezer, bahwa kewangan penembakan ini bukan hanya dari Barada Eliezer saja atau orang lain, atau eksekutornya ini adalah Barada Eliezer, Pak? Ya, kami menanyakan barang, berangkatnya kami dari barang yang kami punya. Ya, dari semua cerita yang ada di Magelang, dari gambaran yang ada di Sangguling, termasuk dari cerita-cerita yang kami juga dapat di Prisiwa Dure N3. Jadi semuanya kami tanya. Kalau detail-detail gitu silahkan tanya kepada penyidik. Tapi itu bagian yang mempunyai? Untuk indikasi adanya penyiksaan atau penyiksaan terhadap penyiksaan diusual, bagaimana kemudian? Pak, karena saya dapat kapan kalau Pemahasan tidak menemukan ada indikasi ini. Kira-kira apa yang saya ingin buat adanya Pemahasan bisa menyatakan tidak ada indikasi adanya penyiksaan atau penyiksaan terhadap penyiksaan diusual. Lalu, Pak, tadi ada rencana untuk menyusun semua lapisan orang untuk penyiksaan di sini tadi. Sudah ada tenggatnya tidak Pak. Untuk targetnya akan selesai dalam kurun satu minggu, terkait penyiksaan, seperti berulang-ulang kami bilang, penyiksaan atau penganiayaan, itu kita menunggu hasil otopsi kedua. Menunggu resmi dari hasil otopsi kedua, apalagi hasil ini adalah permintaan dari keluarga Brigadir Yosua. Jadi, setelah otopsi pertama dulu, itu kan terus diminta lagi ekshumasi yang nantinya akan menghasilkan otopsi kedua. Nah, kami tunggu. Sejak awal kami bilang, kami menghormati proses itu dan kami akan menunggu hasilnya. Bahkan ketika, ketika, apa namanya, kami ditanya apakah kami akan kirim tim ke Jambi sana, kami kirim tim. Oh, ini Pak, Pak Gatot yang waktu itu sudah pergi ke sana sama beberapa anggota tim yang lain. Jadi, belum ada hasil, kecuali kami menunggu hasil otopsi kedua. Kalau untuk tenggat laporan itu, Pak, kami selesaikan, Pak? Tenggat laporan ini, kami sih kebetulan cepat, ya. Tapi dalam satu minggu ini, mulai besok, mungkin sampai Senin ke depan, kami akan mulai menyusun, mengkerangkakan secara perisiwa, konstruksi perisiwanya, secara hak sasi manusia, di mana letak pelanggarannya, apa argumennya, dan apa bukti-bukti pelanggarannya. Misalnya, kalau dari tadi kita bilang, ada indikasi kuat obstruction of justice. Nah, itu apa saja yang disebut obstruction of justice-nya. Misalnya, kalau beberapa waktu yang lalu, saya, Pak Bika, atau Pak Taufan bilang, obstruction of justice itu, kalau dalam konteks asasi manusia, ya, khususnya dalam perisiwa ini, ya, terkait barang, terkait cerita, dan sebagainya, itu, ya, kami akan susun. Mana buktinya? Nah, begitu-begitu, sedang kami susun oleh tim sekarang, sedang dikonsulidasi semua, bahannya sangat banyak di kami, dan semoga dalam, apa, sampai Senin ke depan itu, kami bisa mulai mengkerangkakan alur dari temuan-temuan Komnas HAM. Sehingga, ketika nanti ketemu sama tim sus secara besar, ya, itu bisa memberikan rekomendasi. Termasuk juga, ya, kepada pemerintah, misalnya. Seperti yang biasa kami lakukan, misalnya, ke Pak Presiden atau Prof Mahfud, gitu, kita akan kasih, ini loh, rekomendasinya kayak apa. Termasuk ke tim sus, maupun kepada penyidik. Soal, saya, ya, Pak, mau minta komentar bukan dari Pak BK, soalnya saya juga memutipkan diri. Terima kasih telah menonton!